In Malaysian, they say Busing Kenapa harus ketawa gitu guys ya Kan bahasa gitu Sakit kepala dong ya OMG You stupid Memalukan sekali Oh tidak, udah tau salah Udah tau membuat sebuah kesalahan Tapi disitu masih dibela Dan orang yang membela adalah orang-orang yang seperti itu Oh my god Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu Dalam lindungan Allah SWT Dijauhkan dari segala merah bahaya Malapetaka, bencana, dan balak Serta berbagai macam penyakit Amin amin ya Rabbul Alamin Oke guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video Yang direkas oleh teman-teman sekalian dari Instagram Tapi sebenarnya agak miris sih guys ya Saya ingin menonton video ini Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya Oh my god Gak tau lah Maksudnya adalah disini ya Kita harus bijak ya Dalam menggunakan sosial media Tanpa harus merendahkan orang lain Menghina orang lain Atau sebuah bangsa ataupun negara lain guys ya Dari bahasa, dari budaya, dari tradisi, dan lain sebagainya Karena kita itu diciptakan ya memang berbeda-beda Dan ketika kita berbeda-beda Maka kita dituntut untuk saling menghormati Dan saling menghargai Itulah yang sebenarnya guys ya Jadi Akhlak ataupun adab itu lebih penting daripada ilmu guys Itu kuncinya Nah disini kita akan reaksi sebuah video guys ya Wanita Indonesia mempersendahkan bahasa Malaysia Saya kurang suka dengan istilahnya tentang bahasa Karena bahasa itu memang berbeda-beda Apalagi yang kita bicarakan kadang Kita ini orang Indonesia Kita membicarakan bahasa Arab Ataupun bahasa Inggris Ataupun bahasa lain ya kan Yang kita tidak tahu pasti dari bahasa itu Dan ketika kita buat hoaxnya Ketika kita buat istilahnya bahasa yang tidak bagus Ataupun bahasa itu kleru Ataupun keliru ya Salah ya dalam perartian ataupun penyebutannya Maka itu jadi tidak enak didengar oleh netizen Ataupun didengar oleh orang-orang Yang paham akan bahasa itu sendiri Nah langsung saja guys disini ada Carlo Lito ya Carlo Lito ini kayaknya orang Malaysia Yang juga terkenal ya Subscriber udah 195 ribu Yang membuat video Wanita Indonesia mempersendakan bahasa Malaysia Oh ini sangat tidak elok ya Nah langsung saja Biar kita tidak penasaran Saya juga penasaran Jom kita tengok videonya Let's go Oh my god Ramai sudah send video Denny dalam bulan lepas Tapi saya tidak sempat untuk buat video Tapi today ada beberapa orang send me this video And wanted me to talk about it So I guess video ini masih jadi bulan ramai lah kan Now what's poppin' everybody It's your boy Carlo Lito Keep from Borneo Now this girl buat video pasal comparing Three different languages Which is Indonesian Indonesian, English, and Malaysian So dalam video itu dia buat perbezaan bahasa yang digunakan dalam tiga bahasa Tapi disini terlihat seolah-olah dia memburukan bahasa Malaysia Dengan menggelakan bahasa kita So dengan itu berlakulah ketidakpuas hatian orang awam tentang video itu Alright now let's take a look at the video In Indonesian we say Belok kanan, belok kiri In English we say Turn right, turn left In Malaysian Kenapa harus ketawa gitu guys ya Kan bahasa gitu Ketika kamu faham bahasa seseorang Ataupun bahasa salah satu negara Kayak Inggris Kenapa gak Gak kamu ketawain gitu Kanan pusing kiri Sakit kepala dong ya OMG So as you guys Now as you guys can see Yang pertama dia calon pasal turn right, turn left Right Now mari kita google Okay Kita letakkan English To Malay Now bila kita letakkan turn left Turn right Belok kiri, belok kanan So itu dalam bahasa Malaysia Alright Next In Indonesian we say Sepam In English we say Security In Malaysian Kenapa ketawa lagi ketika menggunakan Bahasa Ini ngenyek banget guys Istilahnya ngenyek itu kayak Gimana ya Apa sih bahasa-bahasa selain ngenyek itu Menghina banget gitu Padahal kita harus menghargai Rasulullah saja ya Istilahnya Paham banyak bahasa Paham banyak bahasa Ya kan Mengajurkan kita Paham banyak bahasa Supaya kita Tidak tertipu Ya kan Nah disini Kenapa harus diteretawakan Kalau bahasa Kalau so many orang Malaysia Menertawakan bahasa Indonesia Ya saya juga gak terima gitu Oh my god Mau gak sih Kalau istilahnya Kalau gak mau dihina Kalau gak mau direndahkan Ya kan Jangan merendahkan orang lain Karena inti hidup itu adalah Saling menghargai guys Penunggu maling Enggak Enggak gitu No OMG Ini kok unik banget sih Saya-saya gak percaya ya Ini pasti ngambil Di website-website Yang gak resmi Maksudnya Enggak ke google translate gitu Karena ada malai gitu Misalnya Hmm Oke So security right Security adalah Keselamatan Security guard Adalah pengawal Keselamatan Saya tidak pernah dengar Dalam hidup saya orang sebut Penunggu maling Nah itulah Orang Malaysia aja gak pernah dengar Kenapa kita kayak gitu Malu guys Kok kerja apa? Saya kerja sebagai penunggu maling Gak Gak Men Tidak macam itu In Indonesia We say Dokter ahli jiwa In English We say Psychiatrist In Malaysia Psychiatrist Dokter gila Gak Gak Dokternya yang gila guys Oh my god Ini parah-parah Parah banget sih Kalau saya dengar Asli parah banget Bodohnya keliatan gitu loh Sengerti gak sih Udah ada di translate itu kan Di google translate itu ada Malaysia Ataupun bahasa Indonesia Dan mereka tetap Menggunakan Inilah kalau kita istilahnya Membuat konten Tapi tidak mempunyai sumber Yang betul Ya yang benar Hanya sebatas konten saja Oh my god Oh psychiatrist right English psychiatrist Translate to Malay Pakar psikiatri So sekarang nih Siapa yang gila Alright next In Indonesia We say Pocong In English We say Ghost In Malaysian Hantu bungkus Maaf Hantu pocong In Indonesia Is Bungkus hantu Oh my god Malu gak sih guys Sekarang nih saya mau tanya Siapa yang bungkus hantu Oh my god In Indonesia We say Ini kebalikan gitu Kita kayak Cewek ini gitu kan Menertawakan bahasa Malaysia Sebenernya Dia sendiri yang ingin ditertawakan Toilet In English We say Toilet In Malaysian Bilik berenggung Gak 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 gitu Gak gitu Saya tau bahasanya Gak gitu mbak Cantik-cantik Oh benerarti Kalo lagi di toilet itu Merenungkan sesuatu ya Gak gitu Toilet Translate to Malaysia Adalah Tandas Saya tuh bawa jemaah umrah Malaysia ya kan Semuanya pada bilang Tandas Gak ada itu Bilik berenung So dari mana Datang ayat Bilik berenung nih Tuh lah You stupid Gak hanya saya guys ya Orang Indonesia Mengatakan dia itu Kayak gitu Tapi orang Malaysia juga Sekelas Rapper gitu Kelas penyanyi In Indonesia We say Rumah sakit bersalin In English We say Maternity hospital In Malaysian Hospital bersalin Itu kami panggil di Malaysia Hospital bersalin Alright now Kamu sendiri rampakan Kenapa ramai Tidak suka video nih Saya bukan apa Saya paham Dia nih Coba buat konten Untuk menghibur Kan And maybe Dia tidak bermaksud Untuk gelak-gelakan bahasa Tapi dia lakukan Now look Saya tidak marah dia Tapi saya cakap Yang video dia ini salah Jangan gelakkan bahasa orang Macam tu Dan ini juga Boleh jadi pengajaran Untuk kita semua Kita kena berhati-hati Bila membuat konten Di zaman sekarang Sebab rakyat Semakin pintar Kalau boleh Elakkan untuk Menyentuh hal-hal Sensitif Macam ni Dan kalau boleh Kaji dulu Kan sekarang Lama expose So yeah guys Itu adalah pendapat saya Tentang video ni Kalau korang ada pendapat lain Let me know down In comment section below And as always It's been your boy Carlo Lito Kid from Borneo And I will see you guys In my next upload Gang Gang Oke guys Video pertama Sudah kita dengar Dan disini ada Video kedua Yang baru di upload 10 hari yang lalu Dear Indonesia Listen Ada apa lagi Dengan Orang Iya Mbak-mbak tadi Yang kayak gitu Menunjukkan bahwasannya Dirinya seperti itu Oh my god Dan Jom kita tengok Videonya yang kedua Let's go Test Test Oke Dear Indonesia I am here To answer All your questions Or any doubt About me Okay First off What's poppin everybody It's your boy Carlo Lito Kid from Borneo Alright now listen About 7 months ago Saya ada upload Satu video Video tentang Seorang influencer Daripada Indonesia Berkenaan dengan video Dia membuat Video translate Bahasa Malaysia Ke Indonesia If y'all don't know What I'm talking about Here's the video Watch it In Indonesian We say Belok kanan Belok kiri In English We say Turn right Turn left In Malaysian Pusing kanan Pusing kiri Malu guys Saya itu malu Saya itu malu banget OMG Oke Nah as you can see Dalam video itu Saya betulkan Dia punya translation Right Because banyak Yang dia translate Merepek And obviously Dia memperlekekan Bahasa Malaysia Bahasa saya Nah don't get me wrong Dekat comment section video itu Saya ada nampak juga Ada beberapa viewers Daripada Indonesia Yang setuju Dengan apa yang saya cakap Dekat dalam video itu All in all I didn't say Not bad about Indonesia At all All I did was Saya kritik Perempuan itu Yang buat konten macam itu And that's it Saya tidak memburukkan Mana-mana pihak At the end of the video I even said Yang kalau boleh Lebih baik negara kita bersatu So you know what I'm saying I'm in a good vibe Okay Alright Now here's the thing Nah I don't know what happened Tapi dengan tiba-tiba Ramai warga daripada Indonesia Yang DM saya Kecam saya dekat Instagram Sampai influencer Daripada Indonesia sendiri DM saya Dia orang tanya Apa yang berlaku ni So I mean I can't stand it You feel me So we did a little research Right So me and my team Kita orang buat research Rupanya ada orang ambil Clip Daripada video saya yang lepas Video daripada bulan 7 yang lepas And dia potong video itu Jadi pendek And then diorang viralkan video itu Dekat TikTok I think That's it Diorang potong video itu Diorang membuatkan Saya nampak macam Saya kecam Indonesia Now video yang kita orang save Telah di takedown So kalau korang ada nampak video itu Dekat mana-mana Please report Ataupun just Maki admin page itu Okay Maki dia kau-kau Okay Alright now guys If you're watching this Saya akan leave a link Down in the comment section below And in the description down below Untuk korang check out sendiri Tengok sendiri The full video Disitu baru korang dapat judge And korang nampak Apa sebenarnya yang berlaku Alright Watch the video Like I said Saya tidak memburukkan Mana-mana pihak Tapi saya kritik Kelakuan influence Se-Indonesia Yang saya sebut Dalam video saya itu And that's it And if I'm being Completely honest with you Baru tahuni Saya dapat tahu Yang ada conflict Antara Malaysia Dengan Indonesia Selama ini I don't know about it And heck Saya ada beberapa rakan Daripada Indonesia And we are We best friend And tidak pernah ada conflict That's what I'm saying Saya bukan jenis racist Saya tidak pernah Pertikaikan perkawaman At all Malah saya encourage Warga Indonesia Dengan Malaysia Untuk berdamai I mean for real Daripada kita saling Menjatuhkan antara satu sama lain Lebih baik kita berdamai Right And also Saya kritik influencer Dalam video itu Bukan sebab Dia daripada Indonesia Saya kritik Sebab kelakuan dia Yang salah bagi saya Even kalau dia warga Malaysia Pun kalau dia buat macam itu Saya akan kritik Bagi saya Yang salah tetap salah Kita kena tegur Tidak kira lah Dia perempuan Lelaki Dari Indonesia Afrika India Yang salah tetap salah Saya tidak pilih bulu And a big Q untuk yang sebar Video saya macam itu Kalau saya dapat tahu Sumber asli Yang buat macam itu Men Siap kamu men Alright so yeah That's all I wanted to say I mean I just want to clear this out You know And again Saya tiada masalah Dengan mana-mana negara Saya bukan racist Saya ini jenis santai Alright I mean if you rock with me I rock with you That's just who I am And if you got a problem with that You can suck Mad Man it's been your boy Carlo Lito Keep from Borneo I'll see you guys In my next upload Gang gang Alright guys Sudah selesai videonya Dan Memalukan Sekali Oh tidak Udah tahu salah Udah tahu membuat Sebuah kesalahan Tapi disitu Masih dibela Dan orang yang membela Adalah orang-orang yang seperti itu Oh my god Hanya menonton klipsnya yang pendek Lalu diviralkan Oh my god Kebiasaan banget sih Oke guys Kalau menurut saya sih Benar ya Carlo Lito Itu hanya Membenarkan Daripada perkataan yang salah Ataupun translate yang salah Bukan Istilahnya mengejudge Seperti itu ya guys ya Dan kita boleh lihat juga Bahwasannya Memang betul Diperlekehkan Ataupun macam mana Ditertawakan Macam itu Dan itu pun Tidak benar Dengan bahasa yang sudah digunakan Oleh mereka Dan itu Sangat Memalukan Sekali Yah Itu Oh my god Yap Itu saja video kali ini guys Saya sudah Tidak tahu mau ngomong apa lagi Silahkan komen di bawah Gimana menurut teman-teman sekalian Siapa Yang Teman-teman bela Tapi kalau saya membela Carlo Lito Karena kenapa Dia benar Dia istilahnya Yang salah dibenarkan oleh dia Jadi Kita ngomong nih Salah Terus dibenerin sama dia Gitu Like that lah Aduh Gitu lah guys ya Komen di bawah Silahkan komen di bawah Terima kasih apabila ada salah kata Mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ic in my veins I've been driving this train Years in this lane There's no stopping this flame Cause I came to the game And I changed it to play How I like rearrange Aback to the You